Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meneruskan tugas kedua bagian B yaitu dasar pemprograman javascript dengan menggunakan aplikasi brackets nah sebelum kita menggunakan aplikasi ini tentu saja kita harus install terlebih dahulu nah yang akan kita jelaskan disini adalah membuat file hello world html caranya adalah silahkan buat file kerangka javascript dan simpan dengan nama hello world html ubah titlenya dengan nama anda misal upload klik jalankan filenya di browser misal google chrome mozilla firework kemudian semua prosesnya direkam dan di upload di channel youtube masing-masing nah terlebih dahulu kita install aplikasi brackets ya kita klik bracket.io ini disini silahkan nanti di klik download bracket nah karena sesini sudah melakukan download maka tinggal membuka aplikasi bracket ini nah tampilan halamannya seperti ini oke disini ada ya bagian kanan ini ada menu live preview dan extension manager kita klik disini ekstensi manager kemudian kita ketikkan disini html tunggu berapa saat dulu oke ini html kemudian kita cari new template disini ya ini ada beberapa disini banyak sekali menu nya kita cari ini not new file template nah ini karena saya sudah install jadi ini sudah tidak aktif lagi tapi jika sahabat baru menggunakan maka silahkan klik install oke kita close kemudian seharusnya pas kita pertama menggunakan aplikasi ini yang kita buka adalah file new nah namun untuk sekarang kita buka dulu open folder udah kemudian ini saya disini saya buat new folder sagu sanof javascript oke select folder nah terlihat disini sudah berubah ya sagu sanof javascript artinya nanti semua apapun yang akan kita kerjakan di bracket ini akan masuk ke folder sagu sanof javascript nah berikutnya langkahnya adalah file template kita klik ini ya file template nah disini bisa ini kita save dulu save kita buat namanya disini menjadi tadi yang diminta adalah hello world oke kita save nah terlihat disini hello world adanya di sagu sanof javascript tadi nah berikutnya kita perhatikan disini disini sudah ada apanya ya kodenya ada disini nah kita buat di title ini ini kita ubah menjadi nama kita oke kemudian kita save nah berikutnya kita cek di folder yang sudah kita buat tadi ini ya oke nah kita klik nah terlihat disini sudah ada ya sesuai dengan nama yang tadi ya sagu sanof javascript hello world oke sahabat demikian tugas nih ya tugas ke dua bagian dua atau bagian B yaitu membuat file hello world html ya file hello world html nah sahabat sagu sanof demikian penyelesaian tugas dua dari workshop sagu sanof coding sampai berjumpa di video berikutnya untuk penyelesaian tugas-tugas selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax